Pemirsa pada peringatan hari ulang tahun Partai Nasdem yang ke-10 tahun di tahun 2021, DPD Partai Nasdem Merauke menargetkan 10 kursi pada pembelian legislatif tahun 2024 mendatang. Ketua DPD Partai Nasdem Merauke, Jeffrey Cahyadi, dalam sambutannya mengatakan Partai Nasdem telah berkomitmen menjadi partai gagasan yang membuka pintu untuk seluruh elemen masyarakat, mengajak masyarakat Indonesia untuk membangun jaringan bersama Partai Nasdem serta memastikan untuk Indonesia maju. Semangat dasar Partai Nasdem yaitu Restorasi Indonesia menjadi semangat yang selalu tertanam dalam jiwa setiap kader Nasdem. Dengan semangat inilah Nasdem selalu tampil menjadi pionir perubahan ke arah yang lebih baik dan menjadi terbaik. Lewat tekad dan semangat dalam menyongsong Provinsi Papua Selatan dan pembelian legislatif mendatang, DPD Partai Nasdem Merauke harus berani mengambil sebuah inisiatif dan membuka ruang bagi anak negeri untuk menjadi pemimpin di daerahnya sendiri. Selain itu, di momen hari ulang tahun Partai Nasdem, DPD Partai Nasdem memberikan piagam penghargaan kepada insan pers di Merauke yang berperan penting dalam keterbukaan informasi publik yang selaras dengan gerakan perubahan restorasi Indonesia. Dengan semangat inilah, kita selalu berusaha tampil menjadi pionir perubahan ke arah yang lebih baik dan menjadi yang terbaik. Masukkan kekuatan pemberian ini, sebuah ungkapan rasa hormat dan terima kasih serta selalu ingin mendorong semangat kerja-kerja keras kalian. Jepri menambahkan Partai Nasdem tidak alergi dengan media. Partai Nasdem siap dikritik apabila ada hal yang menyimpang. Partai Nasdem berlandaskan gerakan restorasi politik solidaritas, ekonomi emansipatif dan partisipatif, serta budaya gotong royong. Dari Kabupaten Merauke, Syaril Mindip, kontributor AI News, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.